Beberapa pekan terakhir harga komoditas cabai mengalami kenaikan. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura menjelaskan salah satu faktor penyebab tingginya harga cabai di pasaran dikarenakan curah hujan yang tinggi di beberapa daerah pemasok cabai ke Tabalong. Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong di beberapa pasar yang ada di Tabalong, Saat ini komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan bahkan terjadi hingga kisaran puluhan ribu rupiah per kilogramnya. Kepala DKPP TWH Tabalong, Muhammad Buguni, menjelaskan tingginya harga komoditas cabai di pasaran dikarenakan tingginya curah hujan di beberapa daerah pemasok cabai ke Tabalong. Sehingga lahan cabai terendam banjir dan berdampak terhadap tingginya harga cabai di pasaran. Nah ini kami lihat di lapangan bahwa karena kondisi alam, kondisi curah hujan yang masih tinggi, pada daerah-daerah lahan Hortikultura yang bisa ditanam cabai, pada saat ini masih terendam. Nah ini tentunya akan memberi keuntungan tersendiri kepada petani Hortikultura di Tabalong, karena daerahnya adalah daerah pegunungan. Nah kita lihat daerah tengah, kemudian daerah utara itu daerah pegunungan yang sangat terhindar dari banjir. Sehingga ketika mereka tanam, di daerah lain tidak bisa tanam, tidak bisa produksi, sementara kebutuhan lombok itu sendiri selalu tetap dan bahkan bisa bertambak. Nah akhirnya apa? Ketersediaan di pasar kurang, kemudian permintaan tetap, bahkan lebih, itulah yang menyebabkan harga lombok di pasar tinggi. Mugini menambahkan selain komoditas cabai, komoditas Hortikultura lainnya pun mengalami kenaikan harga di pasaran, salah satunya komoditas tomat. Naiknya harga komoditas tomat juga disebabkan karena tingginya curah hujan di daerah pemasuk tomat ke Tabalong. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.